video ini adalah cara gulung benang dalam kondisi darurat disini akan saya tunjukkan caranya tanpa digulung manual pakai tangan caranya sangat mudah dan cepat dijamin anda pasti bisa mempraktekan sendiri di rumah yang pertama ambil bekas gulungan benang obras yang sudah habis setelah itu kupas bagian dalamnya biar bisa dimasukkan ke roda mesin obras jika sudah dikupas sekitar 1 cm kemudian kupasannya dimasukkan ke dalam tujuannya agar bisa dimasukkan ke roda mesin obras kemudian masukkan ke dalam sekitar 1 cm atau lebih dan pastikan juga gulungan benang tidak longgar agar tidak lepas saat dijalankan mesinnya selanjutnya adalah kita lepas benang obras di bagian jarum tujuannya adalah untuk menghemat benang obras saat mesin dijalankan kemudian kita ambil benang obras yang masih besar kemudian kita gulung ke bekas gulungan benang obras yang sudah habis untuk kita isi setelah itu kita jalankan mesin obrasnya saat mesin dijalankan posisi tangan kanan harus bergerak kiri kanan agar hasil gulungan bisa melebar ke seluruh gulungan benangnya sementara tangan kiri cukup mengegangi benang untuk menyeimbangkan jalan benang selamat menikmati untuk lebar gulungannya bisa disesuaikan semakin lebar gulungannya maka akan semakin awet saat dipakai untuk mengobras kain namun sebaliknya jika semakin sempit jaraknya maka benang obras akan cepat habis yang perlu diperhatikan adalah semakin cepat jalan mesin obrasnya maka tangan kanan harus semakin cepat pula gerakannya tujuannya adalah agar benang tidak menumpuk di satu bagian selamat menikmati 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 untuk membeli yang baru dengan berbagai kendala yang teman-teman hadapi. Sekarang kita uji hasil gulungannya, apakah nyangkut-nyangkut atau tidak saat dipakai untuk mengobras kain. Dan ternyata hasilnya alhamdulillah, lancar jaya tanpa nyangkut-nyangkut dan putus-putus. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya.